Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Mari hari ini kita belajar firman Tuhan lagi Dari kejadian 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga Menarik saudara-saudara dikatakan bahwa Allah mengingat Nuh Dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama Dengan dia dalam bahtera itu Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi Sehingga air itu turun Ditutuplah mata-mata air samudra raya Serta tingkap-tingkap di langit Dan berhentilah hujan lebat dari langit Dan makin surutlah air itu dari muka bumi Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari Sudah-sudara hari ini kita belajar tentang Nuh yang sabar Kalau kita di rumah saja Kalau Nuh dalam bahtera saja Berapa lama Nuh di dalam bahtera? Ada yang memperkirakan 370 hari kurang lebih Kalau di bacaan kita setidaknya kita bisa lihat Bahwa 40 hari hujan lebat Siang malam tidak pernah berhenti Lalu juga setelah itu ada masa di mana air itu surut selama 150 hari Sudah-sudara Dan masih ada trial-trial yang dilakukan oleh Nuh Bagaimana dia melepaskan seekor burung gagak Lalu melepaskan lagi burung merpati Dan itu untuk memastikan bahwa Bumi telah siap untuk menerima Nuh dan keluarganya Dan semua orang dalam Semua makhluk dalam bahtera itu Untuk mengelola kembali bumi itu Sudah-sudara Kalau membaca ayat ini Saya menitik beratkan pada kata saat ini Maka Allah mengingat Nuh Mengingat dalam Alkitab Itu bukan sekedar mengingat begitu saja Tapi di dalam kehidupan Yang diceritakan dalam Alkitab Ketika dikatakan Allah mengingat umatnya Allah mengingat Perempuan yang berdoa kepada dia Untuk seorang anak Allah mengingat orang-orang yang berseru kepadanya Itu selalu kata mengingat itu Diikuti dengan tindakan yang menjawab doa Atau menjawab kebutuhan dari orang yang diingatnya Nah sudah-sudara Apakah Allah juga mengingat kita Di tengah-tengah pergumulan manusia Di zaman ini Yang menghadapi COVID-19 ini Di seluruh muka bumi Saya mengimani bahwa Allah Masih mengingat dan terus mengingat kita Allah juga tidak hanya mengingat manusia Tetapi dia mengingat seluruh ciptaannya Dan di dalam ingatan itu Allah akan bertindak dengan tepat Melampaui akal pikiran kita Lihat bagaimana Allah di dalam kejadian 8 ini Menunjukkan kuasanya yang luar biasa Ketika Nuh dan keluarganya Dan juga semua makhluk di dalam Bahtera itu Mengalami yang namanya banjir mahadasyat Dimana Nuh juga terombang ambing Di air yang sangat besar itu Yang menenggelamkan rumah, pohon dan gunung-gunung Dan dia juga tidak tahu Dimana Bahteranya dia Akan mendarat Akan karam atau akan berhenti Tapi satu hal yang Nuh selama diam di Bahtera saja Nuh menunjukkan sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan Oleh karena itulah ketika benar-benar bahwa Bumi telah siap untuk menerima dia Dan seluruh keluarganya Dan seluruh makhluk dalam Bahtera itu Untuk beraktifitas kembali Dan menyembah Tuhan Yang paling pertama dilakukan oleh Nuh ada di ayat 20 Saudara-saudara silahkan baca Ayat 20 dikatakan bahwa Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram Dan dari segala burung yang tidak haram Diambilnyalah beberapa ekor Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu Yang paling pertama dilakukan Nuh ketika kakenya menginjak bumi Yang baru saja menunjukkan sebuah petaka di dalam kehidupan manusia Nuh pertama-tama Menyembah Tuhan dalam mesbah keluarganya Dia mengucap syukur Sudah bisa melalui hal yang sangat berat Walaupun Nuh sendiri Mungkin juga menjadi orang yang keluar dari Bahtera Dan menyembah Tuhan dengan hati yang juga Selain bersyukur sudah selamat Tapi hatinya juga bisa kita bayangkan Seorang yang kehilangan saudara-saudaranya Seorang yang kehilangan tetangga-tetangganya Tapi di atas semua itu Dia tahu bahwa Allah lah yang sudah membawanya Tiba di hari itu Dan dia mau bersyukur Dia mau menaikkan mesbah itu Mesbah syukurnya kepada Tuhan Sudah-sudah Allah mengingat kita Allah mengingat saudara dan saya Dan Allah akan bertindak Melampaui akal pikiran kita Ia akan menolong kita Selesai dengan COVID ini Terus berharap Terus berdoa Terus berseru Tuhan mendengar dan Tuhan mengingat Amin Terus berdoa Terus berdoa